Intro Soal seperti berikut Jelaskan proses pemurnian bauksit Proses pemurnian pada bauksit Dia dilakukan untuk mendapatkan Aluminium oksida murni Atau Al2O3 Tahap pertamanya ialah Aluminium oksida murni Aluminium oksida atau Al2O3 Dia dilarutkan ke dalam suatu Larut yaitu NaOH 2 NaOH Nah disini dia Akan larut sementara Zat pengotornya tidak dapat larut Dan akan didapatkan Penyawa 2 Na Al OH 4 kali Kemudian pengotor yang tidak larut Setelah tadi dipisahkan dengan proses penyaringan Nah hasil dari Pelarutan NaOH dengan Aluminium oksida tadi Dia kan berupa 2 Na Al OH 4 Nah dia Dialirkan dengan gas karbon dioksida Sehingga akan menghasilkan 2 Na OH 3 kali Ada pun reaksinya adalah Seperti berikut Disini kita tulis Hasil dari awal tadi 2 Na Al OH 4 Dialiri dengan gas karbon dioksida Yaitu CO2 Nah disini akan dihasilkan 2 Al OH 3 kali Plus Na 2 CO3 Plus H2O Kemudian 2 Al OH 3 kali Akan dipanaskan Sehingga akan didapatkan Aluminium oksida murni Atau Aluminium Ini adalah reaksi pemanasan Aluminium Hidroksida 2 Al OH 3 kali Dipanaskan Sehingga dia akan Memisah antara Aluminium oksida murni Al 2 O 3 Dan H2O Nah dari sini kita sudah dapat Aluminium oksida murni Yaitu berupa Al 2 O 3 Nah ini nanti akan diproseskan Proses lebih lanjut Untuk menghasilkan Logam Aluminium Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!